Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Good morning miss How are you today? I'm fine thank you and you? I'm fine too thanks Perkenalkan nama kakak Nida Shofitri Aryani bisa dipanggil ya Kakak mahasiswa PPL Bahasa Inggris dari UNISCA Banjarmasin Dan hari ini kakak akan menggantikan guru bahasa Inggris kalian untuk mengajak sini Jadi mohon dukungan dan kerjasamanya ya Karena kakak sini juga masih praktek Dan disaat matahari nanti jika ada kesalahan boleh diperiksa juga Nah before we start our class today Let me say Basmala Bismillahirrahmanirrahim Well class karena kakak baru mengajak pertama kali sini Jadi kakak ingin tahu nama kalianries adalah satu Ada kepempatan mengatakan tentang nama kalian sayang Jadi kakak akan mulai dari yang pengen depan dulu Hello Hello Miss Nice to meet you Nice to meet you too What's your name? My name is Laila Miss Okay, next Hello Hello Miss Nice to meet you Nice to meet you too Okay, what's your name? My name is Nah, jadi kita akan belajar self-introduction Nah, jadi secara bahasa arti dari self-introduction adalah perkenalan Introduction atau perkenalan termasuk kata bener-bener, non Sedangkan untuk verb atau kata kerjanya adalah introduce Yang artinya memperkenalkan diri Yang mana maksudnya kita memperkenalkan diri kita Atau memberitahu orang-orang beberapa informasi tentang diri kita Jadi kita akan belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa English Mulai dari nama yang pertama Nama kita bisa menggunakan contohnya Hi, my name is Hi, I am My first name is My surname is My family name is Hi, my last name is Hi, my name is Dan untuk membuatnya kita dapat menggunakan Let me introduction myself My name is Blah, blah, blah Dan yang kedua kita menggunakan Umur, tanggal, lahir, dan uang tahun I am blah, 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 years old Ini adalah artinya umur Yang kedua, I was born in Yang ini artinya kalian Lahir di bulan dan tahun berapa Yang ketiga adalah I was born in Yang ini menunjukkan per tahun yang terakhir My birth date is On January yang adalah Yang ulang tahunnya Tanggal berapa Nah, kalau umur kalian itu Bisa nggak kakak bertanya Kalau how old are you Kalian jawabnya Umur kamu berapa I am 22 years old 61 Oke, how about you How old are you 22 years old Oke, how about you 22 years old Oh, berarti sama ya semuanya Oke, next kita akan Ke tempat yang ketiga adalah tempat tinggal Nah, jika orang bertanya Where are you from Kita menjawab I am from Indonesia Or I am from Banjarmasin Ketika orang menanyakan Where do you live Kita menggunakan I live in Banjarmasin I live on blah, blah, blah Street I live at blah, blah I live blah, blah Street Number, blah, blah Kalian tahu nggak apa bedanya In, on, dan at Tidak tahu Tidak tahu Nah, kalau kita menggunakan In ini adalah Artinya kita menggunakan Daerah Di mana tempat yang kita tinggal Misalnya di Banjarmasin Atau kamu daerah mana tinggal? Banjarmasin Bagaimana dengan kamu? Banjarmasin Banjarmasin Berarti sama Banjarmasin ya Nah, kalau pakai on ini adalah Jalan Nama jalan Dan bagaimana dengan kamu? Di mana tempat kamu tinggal? Jalan Kulintara Jalan Kulintara Jalan Kulintara Berarti sama ya Nah, kalau yang ketiga ini Ini lebih kayak lengkap Menggunakan Ada nomornya Jalan beserta nomornya Nah, bagian keempat Ada hobi dan asal sekolah Yang contoh pertama adalah Yang mempunyai hobi is Yang kedua adalah Yang mempunyai hobi are Ada yang tahu apa bedanya Is dan are? Tidak Saya mem Oke, Laila silahkan Is itu adalah untuk Kata tunggal Sedangkan are itu untuk Kata yang lebih dari satu Nah, disini kalian pasti punya hobi kan? Yes Nah, kakak mau nanya nih Hobi kalian masing-masing Jadi mulai dari Laila dulu ya What is your hobby? My hobby is listening radio Oh, oke Just that? Hanya itu? Yes Tidak ada yang lain? No Oh, oke Next Dia What is your hobby? My hobby Hobies are Reading Watching K-drama And singing Oh, singing Oke Next What is your hobby? Hobby is My My hobby is Reading Reading book Just that? Yes Nah, kita akan masuk ke contoh yang asas sekolah Jadi yang kita pertama adalah I go to SMA Blah-blah I am a student at SMA Blah-blah I study at SMA Blah-blah Jadi kata akan menunjuk kali ya Satu-satu untuk membacakan Jadi mulai dari sini dulu ya Jadi silahkan dibaca I go to SMA Satu Banjangmasin And you next? I am a student at SMA Satu Banjangmasin Next I study at SMA Satu Banjangmasin Oke, good ya Yang kelima adalah Cita-cita Jadi contohnya adalah I want to be a blah-blah When I grow up Yang artinya Saya ingin menjadi Blah-blah Ketika saya besar Yang kedua adalah I want to boil Blah-blah When I grow up Yang artinya Saya ingin membangun Blah-blah Ketika saya menjadi besar Yang terakhir adalah My dream is To become her Yang artinya Mimpi saya nanti Akan menjadi Blah-blah Nah, jadi kakak ingin kalian Menjawabnya Satu per satu Jadi yang pertama Bisa begini ya I want to be a doctor When I grow up Okay, next My dream is To become A singer Korean Okay, next Myla I want to boil A hospital When I grow up Okay, good Nah Kita masuk yang ke-6 Adalah Introduce family Yang mana Maksudnya kita Perkenalkan Keluarga kita Jadi Disini ada beberapa Contoh Ada I want to introduce you To Let me introduce you To I would like you To meet My father is I have Two brother They are My mother And us Nah Di rumah Kalian pasti punya keluarga Jadi How many Your family Berapa Berapa banyak Keluarga Di dalam rumah Two Three 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 You Your Ade Yes Ayah Three Okay, how about Dia How many Six Six Oh Can you Can you tell me The name Does you have Six Family First is Mom Ibu Ibu Ayah Adik Adik Adiknya punya Berapa Three Tiga Itu Adik Itu adik Perempuan Adik Laki-laki Adik Laki-lakinya Satu Oh Berarti Younger brother-nya One Terus Younger Younger Sister-nya Two Okay How about Another Yang lainnya Tidak ada Kakek Ini Next Laila How about You How many Your family In your home Four Can you Tell me What is Mom Mom Father Father Big brother Big brother And the last is You Yes Okay Jadi kita akan masuk Yang nomor tujuh adalah My life And this life Yang mana Artinya adalah Sukaan saya Dan yang tidak Saya sukai Jadi Yang saya sukai itu My favorite foodnya Bisa I like I love I other I am into I am crazy I am king And I am A fan Nah Jadi Apa Sini akan Menanyakan Favorite food Kalian Masing-masing Kalian punya Favorite food Atau drink How about You What is Your favorite food Like Is Steak No No Repeat My favorite Food Is My favorite Food My favorite Food Is Steak Okay How about You My favorite Food Is Korean Street Food Korean Street Food You don't like Indonesia Street Food Ada Ada Oh Alright Tidak Ada Berarti Ada Ada Juga Ya Then Can you Tell me Indonesia Straight Food Yang Kamu Suka Makanan Afrik Fried Chicken Okay How about You My favorite Food Is Kebak Kebak Just that Not How about Tanara Bakso Okay How about Your favorite Drink My favorite Drink Milk Coffee Coffee Tea Coffee Coffee How about You Do you Have Copper Drink Ice Ice How about You Juice 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 What Juice Tomat Juice Oran Juice Oran Lemon Okay Nah Kalau yang dislike Ini adalah Yang tidak Sukai Kalau Kamu Yang Kamu Suka Itu Ada Enggak Biasanya Tidak Ada Tidak Ada Maca 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 Vegetarian Vegetarian Juice Only One Namanya Tiga Ron Sayur Tiga Ron Kalau Misalnya Juga Di Kelas Itu Ada Suatu Hal Yang Kalian Tidak Sukai Di Dalam Kals Itu Biasanya Apa Misalnya Kayak Keributan Atau Ada Yang Ganggu Ganggu Suatu Hal Bully Bully Okay How about You Bully Discrimination Nah Jadi Materinya Tadi Sudah Habis Nah Jadi Kita Akan Masuk Latihan Cuma Latihan Membaca Sih Jadi Ini Menjawabnya Ini Yang Ada Tulisan Alfabet Ini Bisa Di Isi Jadi Isinya Terserah Namanya Siapa Jadi Kakak Pengen Kali Itu Kaya Berbicara Nah Jadi Bisa Dimulai Dari Laila Oke Dari Atas Yes You can Hello Hello Let me Introduction About Myself My name Is Laila Nur Laila Marenyati You can Call me Laila I am 21 Years Old I was Born Unit December 2001 2000 Sorry 2000 I'm From Banjang Masin I Live On Jalan Kuit Utara Street My Hobbit Hobbit Sorry My Hobbit Is Listening Radio I am Student At SMA Satu Banjang Masin I want To be Doctor When I Grow Up I Have One Brother They They Is Khair If you Jika kamu Kamu Tidak Ingin Memberitahu Namanya Bisa Samaran Saya Sarapan My Father Name Is Widaya He Works As Imagine Saja Yang Ingin Apa Terserah Imagine Aja Doctor My Mother Name Is Annie He Is Teacher My Favorite Subject Are English Biology And Mathematics I Have My Hobbit They Is Listening Radio My Favorite Food Is Kebab I I Love If you You Can Say I Love My Family I Love My Family I Dislike Vegetarian Only One Tiga Okay Give Applause For Layla Thank You The Last Is Sama I Forget Dia Okay You Can Let me Introduce About Myself My name is Oh my I'm Dia You can Tell me Dia I am 21 Years I I was Born In Your Bulan 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 March 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 2001 Okay I'm from Lendernasing I live on Jalan Jalan Kuintara My Hobbit My Hobbit Are Reading Reading And Singing 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 Okay Watching And Watching K-Drama Okay I am I am Student At SMA SMA I want To be You want To be A singer When I grow I have How many Sisters I have Two Sisters Two Brothers One Okay He Is Older Is Then Older Then Then Me Is Your Nami Okay Terakhir My Father Is Nami My Father's Name Is My Father's Name Is You can Imagine Bebarang Saja Namanya Family Okay He Works As As A Doctor Doctor Okay My Mother's Name Is Nema Cita Okay Cita My 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 Are Belajaran Realty And Budaya Okay I Have My Hobbies They Are Hobbies Sing Sing Watching K-drama Watching K-drama And Reading Okay And My Favorite Food My Favorite Korean Street Okay Hello Indonesia I Love T-pop T-pop Okay I Dislike Maca Maca Okay Untuk terakhir kita ada di Arroke Senta Jadi tak ingin kalian untuk membacakannya Nah disini ada dua Dua orang untuk percaya apa Siapa yang jadi A Saya Oke yang B Layla ya Nah oke kita akan mulai Silahkan dibaca Hai Layla Nice to meet you Again After Long Holiday Hello Yeah Nice to meet you Too Anyways Where did you go on The last Holiday Well I went to Bali It's a wonderful place With beautiful Pits And Scanners Wow It Sounds Great What Did You Do There My family And I Spent For Night There In Bungaro In Kuta Beach I Had A great Vacation There I Swam And Surf On On The beach I Also Played Football And Sun With My Brother What Else Did You Do There The next Morning I Visit Another Small In Island Around Bali It Was A Great Experience To See Many Beautiful Place And Have A Talk With Tourist There What Did You Do Before You Left Please On The last Day I Went To The Mersh Buddhist Soft And Boat Some Stops There I Box Shorts Shorts And Also Traditional Clothes Unfortunately I Called For To Buy Surthing Boat Because It Was Too Expensive Well It's Nice To Meet Fear Fear Story Hope That I Can Also Visit Jari Someday Oke Nah Jadi Sampai Sini Ada Ditanyakan Atau Sudah Paham Sudah Paham Oke Nah Jadi Sebelum Kita Menutup Pelajaran Pada Hari Ini Kakak Akan Memberikan Kalian PR Jadi PR Dukung Punya Minggu Depan Saja Oke Before We Closing The Material We Say Alhamdulillah Alhamdulillah Thank you Very Much For Your Kind Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Hukum Lampun Sampai